Dari sekian banyak orang perlulah kertok, kenapa anda yang harus diuji? Kenapa anda yang mesti dikasih masalah? Orang lain kenapa enggak? Karena Allah sedang jatuh cinta sama anda. Anda sedang dicintai pemilik rangit dan bumi, kenapa anda ngeluh? Enggak semua pak dicintai pak. Apa buktinya? Banyak orang yang bermaksinya tetap dikasih rezeki. Tapi Allah tinggalin dia, beda dengan anda. Anda sudah ngemis, sudah nangis. Kata Allah sabar sebentar lagi, saya masih kangen denger tangisan kamu. Ayo nangis terus. Karena Allah sedang jatuh cinta sama anda. Semenjak ada hadis kutsi ini, saya tidak pernah berani lagi mempertanyakan takdir saya. Enggak pernah pak. Hei, siapa-siapa aja yang dikasih nikmat, enggak ada syukur-syukurnya. Benar sih masalah rumah tangga enggak enak, tapi anak-anak nurut, lihat yang nurut. Benar sih kamu punya utang, tapi Allah jaga kesehatan, enggak perlu bayar kesehatan. Malayasyur olani yang mati. Walayasbir ala balai. Dikasih musibang, enggak ada sabar-sabarnya. Ngelut terus, kenapa ya Allah? Waimi ya Allah, kok saya ya Allah? Apa kata Allah buat orang yang begini? Keluar kamu dari kolong langit aku. Allah Pak Ar-Rahman Ar-Rahim, enggak pernah marah. Ini ada diskusi marah pak. Walayasbir ala balai. Yusir pak, keluar kamu dari kolong langit aku. Enggak sampai situ pak, kalimat terakhirnya yang bikin ngeri. Apa kata Allah? Cari Tuhan selain aku kalau ada. Ini orang-orang yang gak khusus-kusun begini nih. Ngeluh muru, marah mulu. Kenapa pernikahan saya gagal ya Allah? Saya sudah berjuang ya Allah, kenapa masih gagal ya Allah? Kata Allah, sengaja aku gagalin. Karena kamu terlalu bergantung sama suami. Sengaja perusahaan kamu saya bangkrutin. Kenapa? Karena hari-harimu fokusnya ke perusahaan, bukan kepada aku. Aku cuma manggil lima kali sehari tepat waktu. Susah benar. Saya hancurin perusahaan kamu. Saya bikin anda kamu gak hafal Quran. Kenapa? Kalau hafal Quran terlalu sombong kamu. Lihat pak. Stop, demi Allah stop pak. Bu mulai hari stop. Buang kegilan anda. Balik ke Allah. Benar. Dunia gak layak diperjuangkan segitunya. Anda boleh jatuh cinta luar biasa sama pasangan anda. Benar-benar cinta full anda sama dia. Tapi pahami bahwa orang yang kita cintai ini ada pemilik yang lebih cinta pada dia. Yaitu Allah. Kelak. Allah rindu diambil. Maka siapkan ruang di hati anda bahwa saya siap kehilangan itu. Kalau gak anda gila sendiri nanti. Tenang aja. Ini cuma urusan dunia yang sebentar kita tinggalin. Gak bikin bahagia. Yang bikin bahagia disana bersama Allah. Kalaupun hari ini yang bikin anda gak bahagia suami anda. Bilang sama suami anda. Wahai suamiku. Wahai pasanganku. Demi Allah. Kebahagiaan saya bukan darimu. Tapi dari Allah. Saya akan bersabar. Antara engkau atau aku yang duluan dipanggil sama Allah. Yang penting saya akan bersabar. Wahai istriku. Kalau engkau gak bisa sabar. Gak bisa kona. Gak bisa menerima apa yang sudah saya kasih. Gak apa-apa. Yang penting saya cari. Rizki terus dengan halal. Semoga Allah kelak memberi. Kalaupun enggak saya akan terus bersabar menghadapimu. Menghadapi oceanmu. Karena saya tahu bahagia saya bersama Allah. Bukan dengan kamu doang. Kalau harusku mengingatmu lagi. Saya khawatir Allah itu marah ya Pak. Karena manusia yang dititipin di samping anda. Anda perlakuan dengan gak baik. Saya paling takut ngeliat laki-laki itu yang nyakitin perempuan itu. Bayangin cuman kalimat saya terima nikahnya Fulan Bin Fulan dengan masalahnya. Cuman ringan. Anda boleh bermalam dengan dia. Boleh melakukan apa aja. Terus anda sakitin Pak. Anda meletakkan Allah seperti apa Pak. Rob kita udah baik Pak. Kok bisa gitu. Wahai para istri. Ini laki-laki yang mendampingnya anda. Orang yang rela. Membahagiakan anda. Ketimbang orang tuanya. Kok bisa anda ngelawan dia. Kok bisa anda kalau gak nyaman. Ngucapi sesuatu yang buruk buat dia. Walaupun dia diam sakit Bu. Padahal dia berjuang untuk anda. Saling menghargailah karena Allah. Benar Pak Bu. Anda mau kemana ini. Karena rumah tangga hakikatnya untuk menuju syurga. Bersabar dengan masakan masing-masing. Setiap orang punya kekurangan. Tapi kalau anda fokus pada kekurangannya. Anda melupakan kebaikannya. Maka kata Allah. Kenapa banyak perempuan yang masuk neraka. Karena sebagian besar perempuan itu tidak ingat pada kebaikan suaminya. Ingat pada keburukannya aja. Stop Bu. Stop. Jangan gara-gara satu dua kisah yang gak enak. Anda melupakan ratusan ribuan kebaikan suami anda. Kita butuh diselamatkan sama Allah. Maka mulai hari ini selamatkan diri anda. Kalau ada pasangan anda hari ini disini. Datangin minta maaf. Dek maafin saya. Saya suami yang belum baik dek. Doangin saya dek. Jadi suami baik dek. Doan saya mas. Jadi istri yang baik mas. Mas tolong mas. Doan saya sebagai istri soliha mas. Saya lahir sebagai kristiani ya. Saya mu'alaf. Dengan berbagai masalah. Kemarin saya sempat nengok lirik-lirik Yesus. Sampai teman-teman saya itu ngasih support terus. Alhamdulillah. Insya Allah saya tetap di Islam. Di BPA ini saya punya kekuatan. Saya menjadi wanita yang kuat. Tetap di jalan Allah. Terima kasih kerana menonton!